Cakep banget, cakep banget, keliatan muda keras, ya ampun kayak AB ini Mbak Charlie, 10 tahun, eh 10 tahun, 15 tahun deh bener, biasa dong mu, tumben lo, aku sesuatu banget liat Mbak Charlie namunnya Mbak lo, tau tumben banget tuh, Inol biasanya liat cowok-cowok dateng ke kopi viral biasanya baru Charlie, baru Charlie, betul, oh kayaknya lagi ngareplik, lagi ngareplik dibikinin lagu deh kayaknya deh, kasetnya pernah, ya tapi itu pernah itu oke keanka Holmes the best, the best nya ini mbak Inol tuh tapi pas gua perhatiin pas carga datang bro enggak usah ninjer eh come ngiri apply nokratin sendiri, kirim kemarin sendiri Carko Charlie selamat datang dikala kembali ya kita ketemu terakhir tuh kayaknya sebelum buasa ya iya sebelum buasa Charlie secondnahmen udah kesini Tapi rambutnya masih belum kayak gini. Masih belah-belah, tapi kalau bisa tiba-tiba punya ide rambut begini. Enggak pengen beda aja, pengen punya warna. Biar mirip Li Min Ho ya? Ki Min Ho, Ki Min Ho. Ini karena ada artikelnya juga nih, Charlie Van Houten tanggalkan image Jamet. Kini mirip Li Min Ho, asik nongkrong di warteg. Oh iya, mas suka nongkrong di warteg emang. Masih ya. Itu Alisa pelakman sih tebel banget. Oh itu, oh itu. Asli ya. Asli. Jadi memang lo memutuskan untuk ganti gaya rambut ya boring aja. Bukan kan ada project baru ya. Bukan. Enggak ngaruh kesitu ya. Ya kalau konsepnya kan kalau dia sama Vicky beda. Kalau dia kan bosan ganti rambut, kalau Vicky bosan ganti istri. Apa? Vicky kemana? Vicky kemana? Vicky kemana? Biasa lagi sidang. Enggak, Vicky tuh denger ada lo terus dia gak mau dateng. Kenapa? Karena katanya lo megang banyak cerita masa lalunya dia. Iya. Tapi kebetulan Vicky udah ngebongkarin ke tim sama masa lalu. Gitu. Tapi katanya nih. Keren. Gue bilang sih keren nih. Rambutnya penampilannya makin seger makin fresh. Tapi banyak yang bilang aduh ciri khasnya tuh hilang. Oh yang dulu Charlie nya gitu. Kalau aku sih lebih ke ini ya ciri khas ini. Aku kan dikenal dengan awal memulai kan dikaryanya. Karya-karya lagu. Karya lagunya ya. Kan gitu. Kalau penampilan ini kan sebuah. Ya penunjang lah. Ya bener ya. Itu bagi lagi ke individu kita kalau kita udah ngerasa boring. Tapi gak ada ngaruhnya kita ke karya. Tapi kan tetep belah-belahnya adalah. Iya. Masih ada belah-belahnya sama. Betulnya pusing siapa? Siapa yang pusing? Babang tampan mengubah kayak gitu. Tuh liat tuh before afternya nih. Coba liat deh. Keren banget loh. Asik asik banget. Oke lah. Oke dong. Oke. Kita udah siapin beberapa week ya. Serius nih. Kita mau pakein week nya. Pengen liat perubahan wajahnya Charlie. Iya. Tapi sebelumnya nih ada artikel juga mengenai gaya belah tengah hilang. Ini dia 5 potret rambut terbaru Charlie yang bikin CC pada Bang Lee. Ya memang bener-bener berubah sekali loh ini. Lihat nih ya. Beforenya sama afternya. Selain warnanya belahan rambutnya juga diganti. Potongannya juga. Lihat nih bu. Kayak ini selebgram-selebgram. Betul. Emang terus warnanya juga dibedain gitu ya. Setel baju sih sama aja sih. Baju apa gitu beda nggak? Setel baju sama sih. Sama cuma rambut doang berarti ya. Rambut aja. Kita kompakan loh jaketnya bertiga. Oh iya bener. Beda waktu doang. Oh iya bener. Oh iya iya. Ini baju. Jaketnya sama lah. Ini kita foto di Instagram. Ngetek gitu nggak? Dari lahir udah julit. Kenapa? Dari lahir udah julit. Dari lahir udah julit. Ini ada paling bosa. Udah dibilang kalo dia mati. Ntar badannya semua hatinya semua di surga. Mulut tetepin neraka. Terima kasih telah menonton!